untuk tip yang berikutnya kita dalam membuat sesuatu surat atau apapun itu kan ada sesuatu yang sering kita ulang-ulang formatnya, bentuknya, tulisannya contoh kecil ini undangan ini undangan NO ini ya saya ambil contoh, jadi nanti kalau ingin membuat undangan OSIS, undangan dari, atau mungkin ini saya ambil contoh yang dari COP lah, COP surat ini kan sering sesuatu yang sering setiap kita membuat surat itu kan kita butuh COP kayak gini, maka kita tidak bisa menggunakan secara pakai auto-text, karena disini ada gambar, ada yang lainnya eh auto-correct, maka maksud saya, tidak bisa kita masukkan ini ke dalam auto-correct, tapi ini nanti kita masukkan ke dalam auto-text caranya, kita buka apa namanya text, atau format apa yang ingin kita masukkan ke dalam auto-text kita block terus, kita pada menu insert pilih yang ini ya, klik auto-text save selection to auto-text gallery oke sekarang namanya apa kita kasih nama COP gitu kan gallery auto-text kategori general deskripsinya COP MTS ini cuma deskripsi atau keterangannya kita oke sudah sekarang kalau kita ingin membuat surat baru seperti ini kita cukup ngetik COP tekan F3 sekali lagi ya saya ulangi jadi COP yang tadi saya kasih lihat diinsert sheet build block organization COP ini kan namanya COP jadi nanti manggilnya adalah ketik seperti ini diikuti dengan menekan tombol F3 di keyboard ketik COP tekan F3 yang ada di keyboard maka secara otomatis COP itu akan dibuatkan kita tidak hanya seperti ini surat saya kembali ke contoh yang tadi yang awal kita surat NO sepertinya ini seperti ini kita akan sering hampir tiap bulan karena ini rutinan ya kita block semua oke sudah ingat pilih menu insert disini auto-text klik save selection to auto-text gallery kasih nama NO itu kan deskripsinya kita kasih keterangan gak apa-apa undangan NO oke oke coba kita buka file baru kita ketik NO F3 secara otomatis dibuatkan semacamnya simple bukan jadi ini salah satu tips untuk bekerja secara lebih cepat lebih efektif efisien dan masih benar jadi nanti tinggal kolom-kolom ini yang berubah-rubah itu kan kita isi hari tanggal itu kan tinggal kita isinya tapi tidak usah ngetik dari awal dari COPnya formatnya dan yang lain itu salah satu cara agar kita menggunakan komputer atau menggunakan terutama dalam menggunakan Microsoft Word sangat-sangat membantu dalam mengerjakan hal-hal yang bersifat administratif gitu demikian sekali lagi selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya jaga kesehatan jaga imun jaga iman juga ya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melalui masa pandemi ini dan segera kita dapat tahun depan dapat belajar secara normal agar pembelajaran komputer dan yang lainnya dapat kita tingkatkan ke level yang lebih lebih mahir ya tidak hanya word tapi excel mungkin nanti korel dan yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih